Masang apa? Sikat beras ini. Ambe ikun emang, di. Pel-pel ini. Kalau kebacahan, Pak Berman nggak pernah karantina. Mainan seperti ini. Nggak usah karantina. Nggak pernah karantina, Pak Berman. Acal. Sebenarnya nggak boleh disiru, tapi kebanyakan juga disiru. Sama Pak Berman. Balik lagi, melihara koin nggak ruwet. Sama Pak Berman. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita sudah sampai di rumah teman kita yang lain ya. Jadi Alhamdulillah pekerjaan kita di rumah beliau sudah selesai juga. Jadi ceritanya kolamnya lebaran lagi. Beberapa kali selalu lebaran, lebaran, lebaran terus ya. Maklumlah, biasanya kan kalau mau lebaran itu kan pada mau mudik ya. Ataupun kalau yang nggak mudik kan kolamnya juga harus segera selesai supaya rumahnya bersih. Kan begitu. Nah, teman-teman, setelah kemarin kita yang awal kerja kolam si imut ya di Rungkut Barata. Ya, yang sekarang di sini itu ceritanya sama. Si imut lagi. Sekitar 2,5 meter x 2,3 meter ya. Jadi ada lahan segitu di belakang rumah. Jadi bukan bermaksud untuk memaksakan ya. Akan tetapi memang kalau hobi itu repot. Dan beruntungnya sahabat kita ini, suami istri klik dalam ikan koi. Jadi kolam yang baru selesai kita setting filter hari ini ya, baru running sekitar 1 jam. Nah, 1 jam running lalu ikan yang baru dibeli kemarin itu harus dimasukkan. Karena beliau besok ini sudah mudik gitu ya. Tapi kita sudah antisipasi di rumah kosong nanti kita tutup pakai kawat teram lah untuk sementara ya. Dan koleksinya semuanya dari AKF. Kolamnya boleh kecil ya. Koleksinya dari AKF semua. Yuk, kita lihat. Sorry, kita ralat ya. Sini aja aku yang pegang lampu. Kolamnya kecil, yang saya ralat dari 9 ekor ikan, itu yang 7 ekor dari AKF. Yang 2 dari Saka, yang 1 dari Saka, yang 1 dari Homo Saku, Shiro sama Supermengo-nya ya. Nah, ini yang dari AKF ya. AKF-nya kita tidak langsung di AKF-nya, karena kalau di AKF langsung kan harus satu sawah. Nah, ini nanti lebih jelasnya kita kan open di sana ya. Udah yuk, angkat. Angkat dulu ini. Ini 55 cm ini. Nanti aja lebih jelas ya. Ini kan masih gelap. Yuk, kita masuk. Kita lihat kolamnya ya. Kita sekarang ke sini. Ini teman-teman ya. Jadi, ini harus segera banget selesai. Karena beliau besok mudik. Kebetulan beliau muslim ya. Jadi, 2 hari lagi mau lebaran. Jadi, ikan kolam yang baru selesai running ini, kita langsung isi ikan. Insya Allah kita berani, karena ini pengalaman ketiga kali ya. Jadi, memang kita tidak mengharuskan atau oke Pak aman atau bagaimana ya. Kita juga tidak tahu ya. Akan tetapi saya sudah 3 kali ini ya, pengalaman. Yang 2 kali, Alhamdulillah baik-baik. Yang pertama, di mana? Pokoknya di Jawa Timur semualah, running 1 jam, ikannya langsung dimasukkan. Kalau tidak salah, waktu itu jam 9 malam dia. Di perumahan Delta Sari. Nah, itu karena pada waktu itu, jam 2 malam, beliau itu tugas ke Bali. Jadi, rumah langsung kosong. Nah, habis itu rumah kosong, ya langsung setting filter selesai, ikan masuk. Jadi, ini yang ketiga kali. Mudah-mudahan semuanya baik-baik ya. Amin. Mudah-mudahan semuanya. Mudah-mudahan semuanya. Mudah-mudahan semuanya. Ini yang koleksi beliau ya. Ini kohaku sakura, tapi bukan doitsu. Jadi, agak susah nyarinya. Rata-rata yang sakura itu kan doitsu ya. Kalau ini kan bukan. Ini ada sisik. Jadi, ini kolamnya runningnya sekitar 1 jam, ini kan ini masuk. 55 cm. Habis yang gede, yang kecil. Ini yang karasi lokal ya, tapi punuknya bagus. Nah, yang dua ekor lagi dari sakai, super mango ya. Itu habis lebaran, karena kereta sudah pada, apa, ekspedisi sudah off. Ini ya. Ini ya. Wah, penuhnya bagus ya. Ini airnya dibuang dulu. Kentung panggilan. Ini tiga ekor, 45 cm, 50 cm sama 55 cm lagi. Dari AKF, tapi tangan kedua ya. Karena yang tadi saya ceritakan itu, kalau langsung ke farm kan harus borongan ya. Satu sawah. Iya, by dealer. Iya, by dealer. Anu dalem aja ya, anak-anak karetnya. Buka sih. Merahnya strong. Merahnya pekat-pekat ya. Tintang ya. Ini yang gede-gede. Sumi nya keren. Megang nggak. Ini tancu sawahnya ya. Sumi nya pekat banget. Tinta ini. Tinta, oke kita masukin Ini soal ini Kepalanya kasar banget Ini kepalanya kasar, sengkering-sengkering Gampang nih Cancanganku gampang Kohaku sama Tanjo Kohaku sama Tanjo Kohaku Punuknya bagus Punuknya top ya Pokok semuanya ikannya berpunuk Jantan, kepalanya kuasar Paling enak Jantan, Pak Berarti wajahnya garangan seperti ini Ngoboh garangan opong Jakarta Gak usah ngeroh garangan Ya Teman-teman ya Ini Kolam yang harus selesai Sebelum lebaran dan pada akhirnya Akan ditinggal mudik Jadi Apa namanya Lahannya memang terbatas ya Memang perumahan rata-rata lahannya terbatas Akan tetapi Kolam ini biarpun Kecil ya Tapi lumayan dalam ya Pada waktu itu Tingkat kesulitan di Kolam ini Air sumber dari bawah Jadi tembus Kita sudah cor Air itu tembus terus Yang kedua cuaca Hujan Jadi di Surabaya masih sering hujan ya Jadi tukang saya sampai Sungkan Katanya gitu Jadi Kadang teman-teman juga Banyak yang Kurang paham ya Bahwa Kolam Kolam 3x3 2x2 Atau 2x2,5 Itu Pengerjaannya Sama Rata-rata Katakanlah 3 minggu lah Begitu ya Jadi kita Mau kerja 3x3 Mau kerja 2x2,5 Itu Pengerjaannya Sama Bahkan Tingkat kesulitan itu Yang paling sulit Kolam kecil Pengerjaannya sulit Karena ruang-ruang chambernya Kecil Nah kita kembali ke Ini lagi teman-teman ya Biasanya Banyak Diantara kita Ini kan lahannya terbatas ya Jadi Apa namanya Dulu Lupa ini Kalau nggak salah 2,2 Kalau nggak salah ya Kesananya 2,5 meter Ya Kurang lebih Seperti itu Saya lupa Terus Kita skimmernya Pakai 2x2 BD-nya 3x1 Nah ini Ini yang sering Teman-teman Ini juga ya Ini masih Kepenuhan ya Nah Skimmernya Kenceng banget Ya Ini Tadi kita Pakai Pompa 12.000 liter Per jam Low watt Ternyata Waterfallnya itu Nggak 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 bisa jatuh Berantakan seperti ini Tadi kan Mungkin di awal video kita bikin Itu kan Jatuhnya Merambat ke Dinding ya Nggak ada yang Muncrat ya Nah setelah kita Ganti pakai Wasser 7.000 liter Per jam Itu Wattnya itu 180 Watt Ternyata Ternyata debit Airnya beda Gitu ya Nggak tahu Kenapa Mungkin karena low watt Itu daya dorongnya Kurang kuat ya Sehingga debit Airnya juga Keluarnya nggak besar Ini teman-teman ya Untuk chamber juga Kita kembali lagi ya Mohon maaf sekarang sudah malam Jadi beberapa video kita Belakangan ini Tidak pernah buka chamber ya Saya rasa teman-teman juga sudah Apal karakter kita Bagaimana Cuman Yang disini ini Yang belum Ada Karena Expedisi juga Sudah Banyak yang tutup ya Termasuk toko-toko online Banyak yang tutup Jadi kayak lampu UV Belum Lalu Sikat berasnya juga Belum Jadi chamber pertama Rencananya Sikat beras Yang kedua Dari sikat beras itu Melimpah ke Kapas zakron Lalu Batu apung Chamber 3 Batu apung oyster Lalu Chamber 4 nya Pompa ya Lalu apa Di waterfall itu Kita tambahin Tambahan media Untuk Biologisnya ya Gitu ya Besok kasih dikit aja ya Jambi rumpus Bagaimana rutein lagi ya Rungkut Paling siang Pak Sampai sini Paling siang Pak Sudah mudik Oh sudah mudik Enggak ada orang berarti Mereka Nah itu ya Pak Tinggal Tinggal mobilnya kan Enggak muat Ada bata Mbak Oh iya Ya wis ikannya puasai Enggak apa-apa Oh 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 iya Kok Enggak Nusak dus Iya Enggak Enggak apa-apa Bu Memang ada pasti Ya Teman-teman ya Gak bisa panjang lebar Cuman Apa Hanya review pekerjaan aja ya Bahwa Lahan 2 meter Lebih sedikit Kali 2 meter setengah Jadinya seperti ini Lebar waterfallnya itu Kalau enggak salah 1 meteran lebih ya Lebih dikit 1 meter 15 itu Waterfallnya Memang kita enggak pakai kaca Biar jatuhnya berantakan seperti itu Oke Terima kasih selalu mengikuti Video-video Trisnokoi Sampai jumpa kembali Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh P.K.T. P.K.M. 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 selamat menikmati